Intro Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara Saudari Kita sangat bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan kemurahannya kita merasakan hari baru anugerah Tuhan dalam kehidupan kita Untuk melandasi aktivitas kita sepanjang hari ini Marilah kita merenungkan firman Tuhan berdasarkan Renungan Harian Toraya Sabtu 19 Februari 2022 Sebelum kita membaca dan merenungkannya Marilah kita mohon hikmat dan tuntunan kuasa roh kudus kita berdoa Bapak kami yang ada dalam kerajaan sorga Sungguh kami bersyukur kepadamu Jika saat ini kami diberikan kekuatan dan kesehatan Kami akan memulai aktivitas dan tanggung jawab pada hari ini Tapi sebelumnya kami akan membaca dan merenungkan firman kebenaranmu Kami mohon kepadamu Tuhan untuk menguasai kami dengan roh kudusmu Supaya kami boleh mengerti bahkan memampukan melakukan firmanmu ini Dalam kehidupan kami Bersabdalah ya Tuhan kami siap dan rindu untuk mendengar Dalam Kristus Yesus kami berdoa Amin Bapak Ibu Saudara Saudari yang terkasih Pembacaan kita pada pagi hari ini Terambil dari Lukas Pasal 12 ayat 49-59 Lukas Pasal 12 ayat 49-59 Firman Tuhan berbunyi demikian Di bawah judul Yesus membawa pemisahan Aku datang untuk melemparkan api ke bumi Dan betapakah aku harapkan api itu menyala Aku harus menerima baptisan Dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan kataku kepadamu Bukan damai Melainkan pertentangan Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara lima orang di dalam satu rumah Tiga melawan dua dan dua melawan tiga Mereka akan saling bertentangan Ayah melawan anaknya laki-laki Dan anak laki-laki melawan ayahnya Ibu melawan anaknya perempuan Dan anak perempuan melawan ibunya Ibu mertua melawan menantunya Perempuan dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya Yesus berkata pula kepada orang banyak Apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat Segera kamu berkata Akan datang hujan Dan hal itu memang terjadi Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup Kamu berkata Hari akan panas terik Dan hal itu memang terjadi Hai orang-orang munafik Rupa bumi dan langit Kamu tahu menilainya Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar Sebab jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah Berusahalah berdamai dengan dia Selama di tengah jalan Supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim Dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya Dan pembantunya itu melemparkan engkau ke dalam penjara Aku berkata kepadamu Engkau tidak akan keluar dari sana Sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas Amin firman Tuhan Bapak, Ibu, Saudara, Saudari Tema renungan kita pada pagi hari ini yaitu Bahagia karena memilih Kristus Bahagia karena memilih Kristus Ada sebuah lirik lagu pop mengatakan Pilihlah aku jadi pacarmu Ku pasti setia menemanimu Jangan kau salah pilih yang lain Yang lain belum tentu setia Penggalan lirik lagu ini hendak menggambarkan bahwa Pilihan yang tepat akan mendatangkan kebahagiaan Demikian dalam perikob bacaan kita saat ini Kita melihat bagaimana Tuhan Yesus menegaskan Kepada semua orang untuk segera memilih percaya kepadanya Hal itu terjadi karena masih banyak orang yang belum percaya Masih banyak yang masih ragu-ragu Tuhan Yesus menegaskan pula bagi mereka Bahwa mereka harus meninggalkan kenyamanan Dan kebahagiaan dunia jika mau memilih Tuhan Hal itu seperti gambaran pertentangan antara anggota keluarga Hal itu juga mau menggambarkan bahwa Kebenaran tidak memandang kekeluargaan dan persahabatan Ketika mereka memilih percaya kepada Sang Mesias Itu berarti mereka mau dengan setia mengikuti dia Dan melakukan kebenaran Mereka harus siap menugur dan mengajarkan kebenaran Kepada anggota keluarga mereka Sekalipun mungkin mereka akan ditentang dan dibenci oleh keluarga sendiri Tetapi inilah pilihan yang akan mendatangkan kebahagiaan bagi mereka Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah berada pada posisi orang yang percaya kepada Tuhan? Atau masih ragu-ragu? Atau justru masih belum percaya? Mari kita tunggukan pilihan kita untuk percaya kepada Tuhan Yesus Dengan demikian kita mau mengikut dia dengan setia Sekalipun kita harus dihujat, dibenci, dihina, dikucilkan, dijauhi oleh keluarga Teman dan orang yang kita kasihi Tetapi percayalah bahwa pilihan tersebut membawa kita Pada kebahagiaan bersama Kristus Yesus Amin firman Tuhan Mari kita berdoa Bapak yang ada dalam kerajaan surga Kami bersyukur sudah boleh membaca dan merenungkan firmanmu Firman yang menolong kami untuk terus mengandalkan engkau dalam kehidupan kami Kami mohon ya Tuhan Kiranya roh kudusmu bekerja dalam hati kami Agar kami dapat melakukannya sesuai dan seturut dengan kendakmu Ya Bapak di surga kami percaya Engkau akan menuntun kami dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pada hari ini Jauhkan kami dari marah bahaya Biarlah kami dipenuhi sukacita dan rasa syukur dalam menjalani aktivitas hari ini Kami berdoa buat jemaatmu Agar senantiasa engkau berkati Biarlah kami semua menikmati kebahagiaan yang asalnya dari Tuhan Kami berdoa buat anak-anak kami Baik dalam pekerjaan dan bangku sekolah Kiranya engkau selalu menjaga dan melindungi Terlebih saat-saat ini virus corona kembali meningkat di kota Tarakan Biarlah kami semua dijauhkan dari virus tersebut Tuhan kiranya senantiasa memberikan kami kekuatan dan kesehatan Jika ada jemaatmu dalam kelemahan tubuh Mohon Tuhan menjamannya Sehingga boleh memperoleh kesempuhan Ada beberapa jemaat yang sudah terserang virus corona Berikan mereka kekuatan, kesehatan, dan semangat untuk menjalani hari-hari pemulihan Kami juga berdoa buat jemaatmu yang bersukacita karena berkat Tuhan Semoga Tuhan menyempurnakan sukacita itu Pemerintah kami Tuhan berkati Semoga menjalankan roda pemerintahan dengan baik Seluruh harapan dan rencana kami hari ini Kami percaya Tuhan memberkati dan menguatkan Untuk menjalani kehidupan anugerah yang Tuhan berikan Kami serahkan seluruh kehidupan kami di hari ini Kedalam tangan kasihmu Dalam Kristus Yesus kami berdoa Amin Demikian ibadah kita pada pagi hari ini Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus kami berdoa